Selain menjadi salah satu kota tertua di Indonesia, Banda Aceh juga merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara lho. Kids, siapa yang tahu kota apa saja yang menjadi kota tertua di Indonesia? Indonesia memiliki keseluruhan total 415 kabupaten dan 93 kota. Dari kebanyaknya kota tersebut, terdapat lima kota yang paling tua di tanah air yang sudah berdiri sejak lama di wilayah Nusantara. Meskipun Indonesia baru berusia 76 tahun, ternyata ada banyak kota di Indonesia yang berusia ratusan bahkan hingga ribuan tahun lho. Penasaran ada kota apa saja yang masuk jajaran kota tertua di Indonesia? Berikut ini 5 kota tertua di Indonesia. Salah satunya ada yang sudah berdiri sejak 682 Masehi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Palembang Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang juga dijuluki Venice of the East oleh negara barat. Kota ini juga menjadi pusat kerajaan Friwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar se-Asia Tenggara. Kota Mpempe ini didirikan pada 16 Juni 682 Masehi. Kota Salatiga Kota Salatiga sudah ada sejak 24 Juli 750 sebagai wilayah Perdikan. Tanah Perdikan adalah wilayah tanpa pajak untuk para ulama di Jawa zaman dulu. Pemberian Perdikan merupakan hal yang istimewa pada masa itu dan tidak setiap daerah kekuasaan bisa dijadikan daerah Perdikan. Magelang Kota tertua selanjutnya adalah Magelang. Kota kecil ini terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini terkenal karena menjadi lokasi salah satu kajeban dunia yakni Candi Borobudul. Magelang resmi didirikan sebagai kota pada 11 April 907 Masehi. Kota Bandace Berdasarkan situs resmi Pemkot Bandace, kota ini dibangun oleh Sultan Johansyah pada Jumat 1 Ramadhan 601 Hijriah atau 22 April 1205 Masehi. Dengan demikian saat ini kota Bandace sudah berusia 816 tahun. Selain menjadi salah satu kota tertua di Indonesia, Bandace juga merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara loh. Kota Surabaya Berdasarkan ibu kota Provinsi Jawa Timur, kini Surabaya sudah berusia 728 tahun loh. Hari jadi kota Surabaya ditetapkan pada 31 Mei 1293 bertepatan dengan kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Nijaya atas pasukan kerajaan Mongol utusan Kubilaikan. Nah itu dia kids, 5 daftar kota tertua yang ada di Indonesia. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke temen-temen lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.